Pemerintah Indonesia akan memberangkatkan jemaah haji setelah 2 tahun tidak bisa berangkatkan haji karena pandemi COVID-19. Sebanyak 100.051 jemaah akan diberangkatkan pada bulan Juni mendatang. Kepala Kanwil Jawa Timur Husnul Maram mengatakan dari jumlah tersebut, Jawa Timur mendapat kuota sebesar 16.048 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan. Dari total 100.051 jemaah ditambah petugas sebanyak 1.901 sehingga total yang akan berangkat haji 101.952 jemaah dan petugas. Sedangkan Jawa Timur mendapat kuota sebanyak 16.048 jemaah termasuk pembimbing haji. Husnul juga menjelaskan tim medis telah disediakan sebanyak 38 dokter dan 38 perawat. Sehingga di setiap kloter pemberangkatan jemaah haji terdapat 1 dokter dan 1 orang perawat. Total Jawa Timur ada 38 kloter jemaah haji. Insya Allah kita mengirim surat kepada para jemaah kita undang yang disebut SPMA atau surat panggilan masuk asrama pertama kali tanggal 3 Juni 2022 pagi sudah masuk di asrama haji. Kita terima tamu-tamu Allah itu dengan baik dan kita proses semuanya dan istirahat secukupnya tanggal 4 Juninya itu kita berangkatkan ke Saudi Arabia. Rovita Kamil, Binetwork Media, mengabarkan.